mendadak heboh komentar Fuji Utami alias Fuji saat Torik cium mesra aliyah di depan umum. Selain itu Fujianti Utami alias Fuji sempat bagikan status dalam menjelang momen pernikahan sang mantan kekasih, Tarik Halilintar. Tarik resmi mengikat janji pernikahan dengan aliyah Masaid pada Jumat, 26 Juli 2024. Di tengah kabar bahagia pernikahan Tarik Halilintar dengan aliyah Masaid, mantan kekasih Tarik justru mengabarkan kabar buruk. Fuji membagikan kabar kurang mengenakan mengenai kesehatannya selama ini. Ia membagikan sebuah foto rongen yang menunjukkan kondisi tulang belakangnya. Putri Haji Faisal tersebut menceritakan bahwa ia mengalami sebuah penyakit yang mengganggunya. Lantas timbul pertanyaan di tengah-tengah publik, yakni Fuji sakit apa? Fuji sempat membagikan kembali foto rongen alias X-ray yang memperlihatkan bahwa tulang punggungnya tampak miring. Di bagian pinggang Fuji, tampak tulang yang lebih melengkung dibandingkan dengan manusia normal yang punya tulang punggung lurus. Namanya hidup, kadang lurus, kadang miring hehehe, tulis unggahan Fuji, di Pantau Suara.com, Jumat, 26 Juli 2024. Tak sedikit warganet yang menuangkan simpati. Beberapa dari fans Fuji menanyakan apakah kondisi tulang Fuji bisa kembali normal. Bisa nggak sih balik normal lagi tanpa operasi? Tanya seorang warganet. Sayangnya, Fuji mengungkap bahwa ia harus menempuh operasi agar tulangnya bisa lurus. Nggak, harus operasi kalau mau lurus, jelas Fuji. Namun, Fuji bisa menanggulangi kemiringan tulangnya dengan terapi atau melakukan olahraga seperti yoga dan pilates. Penyakit tulang punggung miring seperti yang dialami Fuji disebut dengan skoliosis. Penyakit tulang punggung miring seperti yang dialami Fuji disebut dengan skoliosis. Tak cuma mempengaruhi penampilan, skoliosis ternyata berdampak pada kesehatan. Disebutkan bahwa skoliosis juga mempengaruhi otot atau saraf di sekitar tulang belakang tidak berfungsi sempurna, seperti yang kita ketahui kebahagiaan tengah dirasakan Tarik Halilintar, 25, dan Aliah Masaid, 22. Mereka berdua telah resmi jadi apsangan suami-istri pada Jumat pagi, 25 Juli 2024. Sebelum mengikat tali pernikahan, keduanya sama-sama pernah memiliki hubungan asmara dengan orang lain. Khususnya Tarik, ia pernah berpacaran dengan Fujianti Utami alias Fuji, selama setahun. Sosok Fuji menjadi mantan yang paling melekat dengan sosok Tarik. Bahkan meski Tarik sudah dekat dengan Aliah, Fuji masih dikait-kaitkan dengan mereka. Di hari pernikahan Tarik, tak ada sosok Fuji di acara tersebut. Ada yang menduga, Fuji memang tak diundang di hari bahagia Tarik. Dilihat dari instastory Fuji, tepat di momen akad nikah Tarik Aliah, ia merayakan hari ulang tahun seorang temannya. Sementara itu, Fuji pernah mengungkap alasannya putus dari Tarik. Menurutnya, ia dan sang mantan sudah tidak lagi sejalan. Sempat muncul kabar bahwa sebenarnya Tarik telah serius menjalin hubungan dengan Fuji. Namun tak ada restu dari keluarga Tarik Halilintar. Fuji sendiri belum ada keinginan untuk menikah muda. Tahun ini, gadis kelahiran Jakarta 3 November 2002 baru akan genap berusia 22 tahun.